Bismillahirrahmanirrahim Kesempatan yang berbahagia ini InsyaAllah kita akan kembali Melanjutkan pembelajaran kita Yaitu mempelajari Kaedah-kaedah ilmu bahasa Arab Salah satunya adalah Mempelajari kaedah ilmu nahwu Kita berharap kepada Allah SWT Semoga apa yang kita usahakan ini Dimudahkan oleh Allah Rabdul Alamin Dan semoga apa yang kita usahakan ini pula Mendapatkan imbalan balasan pahala Kanjaran dari Allah Rabdul Alamin Berupa surganya nanti diawmil qiyamah Amin Allahumma amin Ma'asiral muslimin Saudaraku saudariku siiman yang Saya hormati dan yang saya cintai karena Allah Pada pertemuan sebelumnya Kita telah memasuki pembahasan Al-asmah Al-marfu'ah Isim-isim yang di-i'rafa Ataupun marfu' yang pertama Apa itu? Al-mub-tada'u Apa itu al-mub-tada'u? Telah kita jelaskan Pada pertemuan sebelumnya Yaitu isim ma'arifah Isim ma'arifah Dengan bentuk-bentuknya Yang memulai jumlah ismi'ah Isim ma'arifah Dengan penjabarannya Yang memulai jumlah ismi'ah Atau dengan kata yang lain Bahwa al-mub-tada'u adalah Kata yang dihabarkan Oleh kata berikutnya Atau dalam istilah lain Kita sebut dengan apa? Subjek dalam jumlah ismi'ah Apa? Subjek dalam jumlah ismi'ah Dan pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin menegaskan kepada Antum dan Antunna semua Bahwa mub-tada'u tidak selamanya Berbentuk isim-isim yang mu'arifah Isim-isim yang apa? Mu'arifah Isim yang bisa apa? Berubah-ubah bentuk akhirnya Isim yang bisa berubah-ubah apa? Huruf akhirnya Tapi perlu Antum dan Antunna pahami Ketahui bersama Bahwa al-mub-tada'u Pembahasan yang pertama Dari isim yang di-i'rop apa? Marfu Bisa juga berbentuk isim yang mab-ni Apa? Isim yang mab-ni Apa itu isim yang mab-ni? Isim yang tetap Ya Isim yang tetap bentuk akhirnya Meskipun jabatan kedudukan kata tersebut Telah apa? Berubah-ubah Dan pembahasan ini pernah kita singgung Di pelajaran-pelajaran apa? Sebelum-sebelumnya Semoga pembahasan itu Masih Antum dan Antunna pahami Ingat dengan baik dan benar Amin Allahumma amin Nah, setelah kita Menguasai tentang Apa itu mab-ni'ropnya bagaimana Ya kan? Syaratnya bagaimana Maka kita akan melanjutkan Bentuk yang kedua Dari isim-isim yang di-i'rop marfu Ya, ingat Dari isim-isim yang di-i'rop marfu Yang kemarin telah kita terangkan Semua ada tujuh Ada Mubetada Ada Khobar Ada Fiil Ada Naibul fa'il Ada isimnya Kana dan saudara-saudaranya Ada khobarnya Inna dan saudara-saudaranya Dan ada At-tawabi Li'ismil Marfu Meliputi Ya Naat Meliputi Apa Ya Sifat Naat Ataupun si Sifat Meliputi Atof Meliputi apa Taukit Dan apa Badan Insya Allah Poin-poin tersebut Akan kita Pelajari Dengan baik dan benar Biiznillah Nah Pada pembahasan kali ini Saudaraku dan saudariku Kita akan melanjutkan Apa Poin yang kedua Dari apa Al-asma Al-marfu'ah Ya Isim-isim yang Marfu' Yang kedua Apa itu Al-khabar Al-khabar Ya Ini yang akan kita Bahas Khobar Atau Predicate Dalam jumlah Apa Ismi'ah Kalau Muttada Adalah Subjek Dalam jumlah Apa Ismi'ah Yang akan kita Bahas Pada kali ini Kesempatan ini Adalah Al-khabar Apa itu Khabar Perhatikan Baik-baik Khabar Adalah Isim Ataupun Yang lainnya Isim Ataupun Yang lainnya Yang Menerangkan Yang Menghabarkan Yang Menjelaskan Pokok Kalimat Itu sendiri Isim Isim Ataupun Yang lainnya Yang Menerangkan Yang Menghabarkan Yang Menjelaskan Dari pokok Kalimat Apa yang dimaksud Dengan pokok Kalimat Al-mubtada'u Pembahasan Yang pertama Ya Pembahasan Apa Yang Yang pertama Nah Perlu diingat Khobar Wajib Mengikuti Mubtada' Meliputi Apa Tiga hal Saya ulang Saudaraku Saudariku Khobar Wajib Mengikuti Mubtada' Dalam Apa Tiga hal Apa Tiga hal Tersebut Yang pertama Adalah Apa Ioropnya Apa Ioropnya Jadi Iorop Daripada Khobar Harus Sesuai Dengan Apa Mubtada' Nah Seperti yang telah Kita ketahui Bersama Bahwa Kita sedang Membahas Isim-isim Yang apa Marfu Maka Dalam Pembahasan Kali ini Mustahil Kita dapati Mubtada' Ioropnya Marfu Tiba-tiba Khobar Kita dapati Apa Mansub Ataupun Majurur Kecuali Karena pengaruh Pengaruh Yang lain Nanti akan Kita bahas Tapi Untuk Sementara Dalam Pembahasan Kali ini Khobar Wajib Mengikuti Mubtada Dalam Tiga hal Apa Tiga hal Itu Yang pertama Adalah Ioropnya Yang pertama Apa Iorop Iorop Ioropnya Yaitu Apa Khobar Harus Sama Ioropnya Dengan Mubtada Apa Iorop Mubtada Marfu Bisa Dengan Tanda Bommah Bisa Dengan Tanda Alif Bisa Dengan Tanda Wawu Bisa Dengan Tanda Bommatun Mukaddaratun Tergantungnya Bentuk Dari Isim Tersebut Kata Tersebut Seperti Yang telah Kita terangkan Pada Penjelasan Sebelumnya Kemudian Yang ketiga Khobar Iya kan Atau predikat Dalam jumlah Ismiah Wajib Mengikuti Mubtada Dalam hal Apa Jenis 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 Jinsun Dalam hal Apa Jenisnya Kita ketahui Jenis disini Terdapat Apa Dua Ada Mudhakar Dan ada Apa Muannad Apa maknanya Bila Mubtada Berjenis Mudhakar Maka Khobar Harus Mengikuti Apa Jenis Mubtada Yaitu Sama-sama Mudhakar Begitu Pula Ketika Mubtada Berjenis Muannad Maka Khobar Pun Harus Mengikuti Jenis Mubtada Yaitu Sama-sama Muannad Ini yang Perlu kita Pahami Yang kedua Kemudian Yang terakhir Khobar Harus Mengikuti Mubtada Dalam Hal Apa Adad Adadun Yaitu Bilangannya Jadi Khobar Harus Mengikuti Harus Mengacu Pada Mubtada Dalam Hal Apa Adadun Yaitu Bilangannya Kita ketahui Bilangan Dalam Bahasa Arab Itu Dikelompokkan Menjadi Apa Tiga Disana Ada Mufrat Disana Ada Muthana Dan Disana Ada Jama Apa Maknanya Bila Mubtada Menunjukkan Bilangan Tunggal Maka Khobar Pun Harus Menunjukkan Bilangan Tunggal Mufrat Begitu Pula Ketika Mubtada Menunjukkan Bilangan Muthana Dualis Ganda Maka Khobar Pun Harus Menunjukkan Bilangan Apa Muthana Dualis Ganda Begitu Pula Ketika Mubtada Menunjukkan Bilangan Jama Maka Secara Umum Saya ulangi Maka Secara Umum Khobar Harus Menunjukkan Bilangan Jama Juga Nah Disinilah Antum Antunna Harus Fahami Bahwa Mubtada Di dalam Jumlah Ismiah Subjek Di dalam Jumlah Ismiah Dijadikan Sebagai Acuan Oleh Predikatnya Oleh Khobarnya Dalam hal Apa tadi Yang pertama Ngikroknya Yang kedua Apa Jenisnya Dan yang ketiga Adalah Bilangannya Perhatikan Contoh Yang ingin Saya buat Misalnya Kata Apa Al-ilmu Nafiun Ya Kata Apa Al-ilmu Nafiun Perhatikan Ya Disini Kita Dapati Ada Muktada Dan Khobar Kedua Duanya Ya Iropnya Marfu Kedua Duanya Jenisnya Mudhakar Kedua Duanya Bilangannya Apa Mufra Maka Tidak Diperkenankan Al-ilmu Nafiun Tidak Tidak Diperkenankan Al-ilmu Nafi'atun Tidak Diperkenankan Al-ilmu Nafi'ani Mengapa Khobar Harus Mengikuti Muttada Meliputi Apa tadi Iropnya Harus Sama-sama Marfu Jenisnya Termasuk Harus Sama-sama Mudhakar Disini Ya kan Kemudian Bilangannya Dalam konteks Ini Harus Sama-sama Mufra Begitu Pula Ketika Kalimat Tersebut Saya Rubah Saya Rubah Bilangannya Menjadi Dualis Misalnya Al-ilmani Nafi'ani Al-ilmani Nafi'ani Perhatikan Disini Kita Dapati Ada Muttada Dan juga Ada Khobar Tadi Telah Saya Sampaikan Bahwa Muttada Dijadikan Sebagai Acuan Oleh Khobar Dalam Hal Apa Dalam Hal Iropnya Perhatikan Disini Al-ilmani Nafi'ani Ketika Antum Dan Antunna Saya Tanya Dua Kata Tersebut Iropnya Apa Pasti Antum Akan Menjawab Marfu Tandanya Dengan Apa Alif Karena Apa Mustanna Sudah Kita Bahas Di Pertemuan Pertemuan Sebelumnya Jadi Al-ilmani Nafi'an Ini Adalah Susunan Jumlah Ismiah Di Dalamnya Kita Dapati Muttada Dan Khobar Dimana Khobar Wajib Mengikuti Muttada Bukan Sekedar Iropnya Tapi Juga Apa Jenisnya Perhatikan Al-ilman Dan Keduanya Al-ilman Kata Disini Masih Berjenis Apa Mudakal Al-ilman Apa Disini Bilangannya Musanna Maka Lihat Bentuk Khobar Nafi'ani Apa Nafi'ani Ya Kita Tidak Mengatakan Al-ilmani Nafi'un Tapi Apa Al-ilmani Nafi'ani Dua Ilmu Itu Kedua Duanya Bermanfaat Al-ilmu Nafi'un Ilmu Itu Bermanfaat Ya Begitu Pula Ketika Kita Mendapati Contoh Yang Berjenis Apa Misalnya Mu'an Mu'annas Yang Berjenis Apa Mu'annas Contoh Sederhana Misalnya Al-haqibatu Naam Al-haqibatu Naam Jadidatul Jadidatul Hakibatu Jadidatul Disana Kita Dapati Muktada Dan Juga Khabar Perhatikan Al-haqibatu Isim Ma'rifah Yang Memulai Jumlah Ismiah Kita Katakan Dia Muktada I'roknya Dia Marfu Tanda Rafa'nya Dengan Dhamma Karena Dia Mufra' Jadidatul Karena Dia Menghabarkan Kata Sebelumnya Menjelaskan Menerangkan Kata Sebelumnya Maka Kita Katakan Dia Khabar Perhatikan Kedua Kata Tersebut I'roknya Sama-sama Marfu Tandanya Sama-sama Dengan Dhamma Bukan Sekedar Sama I'roknya Tapi Juga Sama Jenisnya Al-haqibatu Kita Katakan Jenisnya Mu'annas Ditandai Salah Satunya Dengan Adanya Ta Marbuta Jadi Datun Juga Mu'annas Ditandai Dengan Adanya Ta Marbuta Begitu Pula Dalam hal Bilangannya Dalam hal Bilangannya Maka Khabar Harus Menyesuaikan Dengan Bilangan Mubtada Kecuali Dalam Pembahasan Tertentu Di buku kita Di sana Diterangkan Di halaman Yang ke-91 Bagian atas Kecuali Jika Mubtada Jama' Yang tidak Menunjukkan Apa Arti Manusia Maka Khabar Diperbolehkan Jama' Dan Diperbolehkan Pula Mufra' Mu'annas Di sana Ada keterangan Di halaman 91 Bagian Atas Kecuali Jika Mubtada' Berbentuk Jama' Ligayril Aqil Jama' Yang Menunjukkan Arti Selain Manusia Seperti Apa Misalnya Katanya Al Apa Aqlamu Al Aqlamu Beberapa P Pena Kata Al Aduwabu Beberapa Pintu Kedua Kata tersebut Al Aqlam Al Aduwab Adalah Bentuk Jama' Yang tidak Menunjukkan Arti Manusia Tidak Berakal Maka Khabarnya Disini Diterangkan Oleh Penyusun Diperbolehkan Berbentuk Jama' Diperbolehkan Pula Berbentuk Apa Mufraq Mu'annas Maka Kita katakan Apa Al Aduwabu Apa Mastuhatun Boleh Atau Apa Al Aduwabu Mastuhatun Juga Diperbolehkan Ya Diperbolehkan Ini Dikecualikan Pada Apa Bentuk Mubtada Yang Berbilang Jama' Dan Dia Tidak Menunjukkan Arti Manu Manusia Selain Dari Manu Manusia Jadi Dari Penjelasan Ini Saudaraku Dan Saudariku Siiman Yang Semoga Senantiasa Mendapatkan Rahmat Dan Keberkahan Dari Allah Bahwa Sekali Lagi Mubtada Dijadikan Sebagai Acuan Oleh Khabarnya Saya ulang Meliputi Eropnya Harus Sama-sama Marpuh Kecuali Dalam Keadaan Tertentu Ketika Sudah Dimasuki Oleh Amil-amil Tertentu Yang Kedua Khabar Harus Mengikuti Mubtada Dalam Hal Jenis Dan Kita Dapati Jenis Di dalam Pembahasan Isim Hanya Ada Dua Dalam Pembahasan Isim Yaitu Mudhakar Dan Mudhakar Apa Maknanya Jika Mubtada Berjenis Mudhakar Maka Khabar Harus Mudhakar Jika Mubtada Berjenis Mudhakar Maka Khabar Juga Harus Berjenis Mudhakar Yang Terakhir Saya ulang Bahwa Khabar Wajib Mengikuti Mubtada Dalam Bilangannya Bilangannya Apa Maknanya Bila Mubtada Mufraq Mufraq Tunggal Maka Khabar Harus Mufraq Begitupula Bila Mubtada Muthanna Maka Khabar Harus Muthanna Bila Mubtada Jama Maka Khabar Harus Jama Kecuali Apa Tadi Bila Mubtada Jama Jama Ligayril Aqil Jama Yang Menunjukkan Arti Selain Dari Manusia Maka Diperbolehkan Khabar Nya Apa Berbentuk Jama Itu sendiri Ataupun Berbentuk Mufraq Tunggal Muannas Berjenis Perempu Perempuan Seperti Yang tadi Saya contohkan Misalnya Apa Al-Abu Wabu Al-Abu Wabu Adalah Jama Dari Babun Babun Maftuhat 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 Atau Apa Al-Abu Maftuhat 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 Nah Kedua-duanya Diperbolehkan Apa Maknanya Kedua-duanya Diperbolehkan Khobar Nya Naam Bisa Berbentuk Jama Sama Dengan Bilangan Dari Muktada Bisa Bula Berbentuk Apa Mufra Mu'annas Perhatikan Al-Abu Maftuhat Kedua-duanya Menunjukkan Arti Jama Al-Abu Beberapa Pintu Maftuhat Terbuka Naam Atau Tadi Bila Muktadanya Menunjukkan Arti Jama Selain Dari Manusia Pintu Pintu Tidak Menunjukkan Arti Manusia Beda Dengan Misalnya Al-Rijalu Al-Aba'u Al-Auladu Aptullabu Dan seterusnya Itu adalah Bentuk-bentuk Jama Yang menunjukkan Arti manusia Yang berakal Maka Karena Al-Abu'at Ini adalah Jama Yang tidak berakal Maka Diperbolehkan Khobar Menyelisihi Apa Bilangan Dari Itu Muktada Yaitu Apa Mufrat Mu'annas Maktuhatun Boleh Al-Abu'abu Maktuhatun Benar Pintu-pintu Itu apa Terbuka Ini Hal penting Yang harus Antun dan Antunna Pahami Dan Diterangkan oleh Penyusun Di halaman 91 Di sana Dijelaskan Tentang Contoh Dari pola Pola Jumlah Ismiah Di sana Diterangkan Al-Talibani Kaimani Muhammadun Kaimun Fatimatu Kaimatun Al-Muslimuna Kaimuna Al-Muslimatu Kaimatun Al-Ustazu Hazirun Al-Ustazani Haziran Dari contoh-contoh Tersebut Bisa kita Tarik Kesimpulan Bahwa Khobar Mensyaratkan Mengikuti Muktada Dalam hal Apa tadi Irop Jenis Dan juga Bilangannya Dan Antun Antunna Harus Cakap Di dalam Menentukan Tanda Dari Tanda Rofaknya Muktada Dan Khobar Ini penting Kalau Iropnya Saya yakin Antun Antunna Sudah memahami Karena kita Sedang membahas Isim-isim Yang marfu Maka Tidak akan Mungkin kita Menjawab Dalam Pembahasan Muktada Khobar Ini Iropnya Majurur Atau Iropnya Apa Mansuk Kecuali Dengan Sebab Amil-amil Tertentu Tapi Dalam Kesempatan Ini Muktada Dan Khobar Pastikan Marfu Kita Tidak Cukup Berhenti Sampai Marfu Tapi Kita Harus Mampu Harus Paham Menentukan Tanda Marfu Dengan Apa Ketika Mufrat Ketika Musanna Ketika Jama Maka Seperti Contoh Misalnya Dua Siswa Itu Berdiri Kedudukannya Apa Mubtada Iropnya Apa Marfu Tandanya Dengan Apa Alif Alasannya Apa Musanna Kedudukannya Sebagai Khobar Iropnya Marfu Tandanya Dengan Alif Alasannya Karena Musanna Begitu Pula Seterusnya Fatimatu Kaimatun Fatimatu Sebagai Mubtada Iropnya Marfu Tandanya Dengan Dhamma Karena Mufrat Muannas Begitu Pula Kaimatun Khobar Marfu Tandanya Dengan Dhamma Karena Dia Mufrat Muannas Begitu Pula Ketika Jama' Misalnya Al-Muslimuna Kaimuna Beberapa Muslim Laki-Laki Menegakkan Ibadah Salat Misalnya Kaimun Maknanya Berdiri Al-Muslimuna Muttada Iropnya Marfu Tandanya Dengan Wawu Karena Jama' Mudhakar Salim Begitu Pula Kaimuna Kedudukannya Khobar Iropnya Marfu Tandanya Dengan Wawu Karena Dia Jama' Mudhakar Salim Ini Penting Untuk Kita Ketahui Agar Di dalam Meng-i'rob Jumlah Ismiya Di dalam Meng-i'rob Jumlah Ismiya Antum Dan Antumna Tidak Mendapati Kesulitan Seperti Apa tadi Al-Illmani Nafi'an Al-Illmani Mubtada'un Marfu'un Bil-alifi Karena Dia Musanna Nafi'ani Khobarun Marfu'un Bil-alifi Karena Dia Musanna Al-Hakibatu Jadidatun Al-Hakibatu Mubtada' Ya I'robnya Marfu' Tandanya Dengan Dommah Alasannya Karena Dia Mufrat Mu'an Mu'annaf Al-Abwabu Al-Abwabu Mubtada' Marfu' Dengan Dommah Karena Dia Berbentuk Jama' Taksir Ligheiril Aqil Maktuhatun Ya Khobar Marfu' Dengan Dommah Karena Dia Jama' Muhannas Muhannas Begitu Pula Seterus Seterusnya Semoga Keterangan Ini Sekali Lagi Bisa Antum Pahami Dengan Baik Dan Benar Kemudian Sekarang Kita Akan Melanjutkan Tentang Bentuk Bentuk Khobar Bentuk Bentuk Apa Khobar Kita Akan Melanjutkan Tentang Apa Pembahasan Anwa Ul Khobar Jenis Ataupun Bentuk Bentuk Apa Khobar Seperti yang Tadi Telah Saya Sampaikan Di Awal Bahwa Khobar Definisi Ataupun Keterangannya Adalah Apa Tadi Isim Ataupun Yang Lainnya Apa Tadi Isim Ataupun Yang Lainnya Yang Menerangkan Apa Mubetada Yang Menerangkan Pokok Kalimat Yang Menerangkan Subjek Dalam Jumlah Ismiah Maka Maka Disana Kita Dapati Bahwa Khobar Ada Tiga Yang Pertama Adalah Mufrodun Mufrodun Yang Kedua Adalah Sibuhul Jumlah Sibuhul Jumlah Dan Yang Terakhir Adalah Jumlatun Jumlatun Nah Dan Seperti Yang Telah Kita Pelajari Bersama Bahwasannya Jumlah Terbagi Menjadi Dua Ada Fihliya Gitu Ya Dan Ada Ismiah Nah Inilah Pembagian Atau Bentuk Dari Bentuk Bentuk Khobar Yaitu Kata Yang Menerangkan Popok Kalimat Perhatikan Bentuk Yang Pertama Dari Khobar Adalah Mufrod Apa Yang Dimaksud Mufrod Disini Yaitu Khobar Yang Berbentuk Satu Kata Khobar Penjelas Dari Pokok Kalimat Yang Berbentuk Satu Kata Seperti Kalimat Kalimat Yang Ada Di Dalam Buku Kita Ini Perhatikan Disana Dicontohkan Misalnya Apa Al-Talibani Khaimani Khaimani Khobar Muhammadun Khaimun Khaimun Khobar Fatimatu Khaimatun Khaimatun Khobar Sampai Haldirani Jadi Khaimani Di halaman 91 Khaimani Jadi Datun Jadi Datun Khaimun Khaimatun Sampai Haldiran Keseluruhannya Itu Masuk Kedalam Bentuk Jenis Khobar Yang Pertama Yaitu Mufrod Maksudnya Mufrod Di sini Adalah Khobar Yang Terdiri Dari Satu Kata Baik Dia Menunjukkan Bilangan Tunggal Dualis Ataupun Jama Yang Penting Dia Terdiri Dari Satu Kata Maka Kita Katakan Dia Khobar Mufrod Jadi Contoh Contoh Yang Disebutkan Oleh Penyusun Baik Di halaman 91 Termasuk Di halaman 92 Al-Ustad Al-Ustad Hadirun Al-Ustad Hadirun Kemudian Al-Talibu Hadirun Al-Talibatu Hadiratun Itu Adalah Khobar Mufrod Kata Kata Yang Menjelaskan Pokok Kalimat Dan Dia Terdiri Dari Satu Kata Yang Kedua Ada Pula Khobar Yang Berbentuk Shibhul Jumlah Apa Itu Shibhul Jumlah Yang Menyerupai Jumlah Dan Shibhul Jumlah Disini Saudaraku Saudariku Bisa Dia Berbentuk Huruf Harful J Dengan Wal-ismu Ba'dah Dan Isim Sesudahnya Wal-ismu Yang Dimaksud Dengan Shibhul Jumlah Disini Bisa Berupa Huruf J Dan Isim Sesudahnya Atau Bisa Berupa Kata Keterangan Dharaf Wal-ism Sebenarnya Kedua-duanya Ini adalah Isim Dharaf Dharaf Artinya Kata Keterangan Seperti Ya Qobla Ba'dah Amama Waro'a Fauqa Tahta Itu Dharaf Jadi Bentuk Khabar Yang kedua Yaitu Shibhul Jumlah Apa Itu Shibhul Jumlah Yang Menyerupai Kalimat Yang Sempurna Tapi Dia Tidak Boleh Dikatakan Kalimat Yang Sempurna Apa Bentuknya Bentuknya Adalah Huruf Jar Dan Isim Sesudahnya Contoh Misalnya Apa Fil Masjidi Misalnya Fil Masjidi Fi Adalah Huruf Al Masjid Adalah Isim Maka Ketika Saya Mengatakan Al Muslimu Naam Al Muslimu Fil Masjidi Naam Fil Masjidi Maka Disini Kata Fil Masjidi Adalah Khobar Berbentuk Shibhul Jumlah Tidak Boleh Kita Katakan Fil Masjidi Disini Khobar Berbentuk Mufrah Beda Dengan Al Muslimu Naam Faizun Al Muslimu Faizun Seorang Muslim Itu Memperoleh Keselamatan Ataupun Kemenangan Keberuntungan Naam Mufrah Tapi Ketika Al Muslimu Fil Masjidi Fil Masjidi Disini Adalah Khobar Berbentuk Shibhul Jumlah Mengapa Karena Disana Terdapat Huruf Jar Dan Isim Sesudahnya Atau Misalnya Al Muslimu Amam Al Masjidi Naam Al Muslimu Amam Al Masjidi Seorang Muslim Itu Ada Di Depan Masjid Amam Amam Artinya Apa Di Depan Maka Amam Al Masjidi Kita Katakan Khobar Berbentuk Shibhul Jumlah Mengapa Karena Shibhul Jumlah Disini Bisa Pula Dikatakan Kata Keterangan Gorof Baik Zaman Ataupun Makan Dan Isim Sesudahnya Semoga Keterangan Ini Bisa Dipahami Nah Kemudian Bentuk Khobar Yang Terakhir Yang Ketiga Adalah Khobar Jumlah Khobar Yang Berbentuk Jumlah Dan Jumlah Disini Bisa Berupa Fi'li Bisa Berupa Ismi'ah Contoh Misalnya Ketika Saya Membuat Kalimat Al-Abu Al-Abu Al-Qur'an 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 Perhatikan Baik Kita Dapati Disini Ada Muktada Dan Kita Dapati Disini Ada Susunan Kalimat Yang Menerangkan Dari Pokok Kalimat Yaitu Khobar Maka Al-Qur'an Sedang Atau Akan Membaca Al-Qur'an Kita Katakan Sebagai Khobar Dalam Jumlah Ismi'ah Bentuknya Adalah Jumlatun Fi'li'ah Al-Abu Yakro'ul Quran Seorang Bapak Itu Sedang Atau Akan Membaca Al-Qur'an Ya Meskipun Disini Khobarnya Berbentuk Jumlah Apa Fi'li'ah Mensyaratkan Fi'ilnya Harus Sama Dengan Jenis Harus Sama Dengan Bilangan Muttadat Tidak Boleh Al-Abu Yakro'an Al-Qur'an Atau Tidak Boleh Al-Abu Takro'ul Quran Harus Sama Jenis Harus Sama Bilangan Dengan Apa Muttadat Al-Abu Mufra' Al-Abu Mudhakar Maka Fi'il Yang Digunakan Di dalam Khobar Jumlah Fi'li'ah Harus Mengacu Kepada Bilangan Dan Jenis Dari Muttadat Al-Abu Apa Tadi Mudhakar Mudhakar Al-Abu Apa Mufra' Maka Fi'il Yang Digunakan Di dalam Khobar Itu Harus Mengacu Kepada Dombir Hu'a Perhatikan Yakro'u Hu'a Tidak Boleh Al-Abu Takro'u Tidak Boleh Pula Al-Abu Yakro'una Kita Rubah Menjadi Bentuk Jama' Tidak Diperkenankan Kemudian Bagian Yang Ketiga Poin B Bahwa Khobar Bisa Pula Berbentuk Jumlah Ismi'ah Ini Contoh Khobar Berbentuk Jumlah Fi'li'ah Yakro'ul Qur'ana Ada Fi'il Dan Ada Kata Sesudahnya Yakro'u Fi'il Fi'il Mudhor Khobar Bisa Pula Berbentuk Jumlah Ismi'ah Perhatikan Saudaraku Dan Saudarikum Jadi Khobar Bisa Pula Berbentuk Jumlah Ismi'ah Misalnya Kata Al-Waladu Al-Waladu Naam Abu'hu Apa Naam Maribun Abu'hu Maribun Perhatikan Kita Dapati Disini Ada Mubtada Dan Kita Dapati Disini Ada Kata Yang Menerangkan Dari Mubtada Al-Waladu Abu'hu Maribun Seorang Anak Laki Laki Itu Ayahnya Dalam Kondisi Sakit Perhatikan Abu'hu Maribun Ini Adalah Khobar Dari Kata Al-Walad Nah Ketika Kita Perhatikan Kata Abu'hu Maribun Disini Bukan Mufrah Karena Memang Terdiri Lebih Dari Satu Kata Bukan Pula Shibhul Jumlah Apa Tadi Shibhul Jumlah Jer Dan Isim Sesudahnya Dhorof Dan Isim Sesudahnya Bukan Pula Jumlah Filiya Tidak Sama Dengan Yak Al-Quran Abu'hu Maribun Disini Adalah Jumlah Isminya Perhatikan Abu'hu Isim Bapaknya Ya Kan Maribun Juga Isim Maka Disini Kalimat Di Dalam Kalimat Jadi Ketika Kita Membahas Khobar Jumlah Fi'liyah Ataupun Ismiyah Berarti Kita Membahas Jumlah Kalimat Sempurna Berada Di dalam Kalimat Yang Sempurna Dan Kalimat Yang Menjadi Pokoknya Adalah Fi' Ismiyah Sedangkan Yang Menjelaskan Dari Pokok Kalimat Itu Bisa Berupa Jumlah Fi'liyah Seperti Al-Abu Yakra'ul Quran Yakra'ul Quran Adalah Khobar Jumlah Fi'liyah Bisa Pula Berbentuk Ismiyah Perhatikan Al-Waladu Abu Humaridun Abu Humaridun Adalah Khobar Tapi Khobar Ini Sendiri Telah Menjadi Kalimat Yang Sempurna Kalimat Apa Dia Ismiyah Maka Di Dalamnya Terdapat Muktada Dan Juga Khobar Semoga Keterangan Ini Bisa Antum Dan Antunna Pahami Dengan Baik Dan Benar Seperti Yang Telah Diterangkan Oleh Penyusun Di Halaman 92 Sampai Seterusnya Sampai Halaman 95 Di 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 Macam Macam Khobar Ada Khobar Yang Bukan Jumlah Ada Pula Jumlah Kemudian Yang C Adalah Shibhul Jumlah Keterangan Tadi Telah Saya Jelaskan Dan Telah Saya Paparkan Di Dalam Penjelasan Ini Semoga Khobar Harus Mengikuti Muktada Dalam Hal Iqrob Dalam Hal Jenis Dalam Hal Adat Bisa Antun Dan Antun Nafahami Dan Macam Macam Khobar Ada Khobar Yang Mufrat Ada Khobar Yang Shibhul Jumlah Dan Ada Khobar Yang Jumlah Baik Fi'liya Ataupun Ismiya Juga Bisa Antun Fahami Dengan Baik Dan Benar Wassalamuala Jumlah Wabarakatuh